Apa nasib orang kafir yang tidak pernah tahu tentang Islam? Memang dia dari lahir sampai mati tidak pernah tahu kalau Islam itu ada. Tidak pernah tahu tentang Nabi Muhammad, tentang surga, tentang neraka. Apakah dia masuk neraka? Kalau ia masuk neraka, kenapa dia masuk neraka? Apa salahnya? Kan dia tidak pernah dikasih kesempatan untuk beriman. Misalnya suku Amazon di Brazil, mereka itu salah satu suku yang misterius. Mereka tidak ingin campur sama sekali dengan kehidupan modern. Siapapun yang dekati mereka atau yang ingin memperkenalkan mereka dengan kehidupan modern, mereka bunuh dia. Yang terakhir kali dibunuh itu Menteri Pertanian Brazil. Ketika dia naik kapal menuju hutan mereka, mereka bunuh dia. Orang-orang seperti mereka, apa salahnya masuk neraka? Mereka tidak tahu kalau agama Islam itu ada. Memang mereka tidak pernah dengar tentang Islam sama sekali. Insya Allah syabab, dalam kajian hari ini, Al-Fakir Fuli akan menjawab semua pertanyaan ini. Dan menjawab pertanyaan utama kajian ini, yaitu Apa nasib orang kafir yang tidak pernah tahu tentang Islam? Taib syabab, ayo kita belajar dengan sistematis. Jadi kita harus tahu asal-usul masalahnya dulu. Biar kita bisa disebut menuntut ilmu, bukan hanya tanya-jawab. Jadi ayo kita mulai dengan pertanyaan ini. Apakah semua orang Muslim masuk surga? Jawabannya, tidak. Mungkin ujung-ujungnya masuk surga. Tetapi orang Muslim itu ada yang langsung masuk surga. Ada yang masuk neraka sebentar terus masuk surga. Ada yang masuk neraka sangat lama terus masuk surga. Belum tentu semuanya langsung masuk surga setelah dihisab. Rasulullah bersabda, amal seseorang tidak bakal memasukkan dia ke dalam surga. Jadi sahabat bertanya-tanya, termasuk antum ya Rasulullah, termasuk anda ya Rasulullah. Rasulullah jawab, iya kecuali bila Allah melimpah karunia dan rahmatnya kepadaku. Jadi konsep masuk surga dan neraka dalam Islam itu mungkin beda dengan agama-agama yang lain. Mungkin di agama yang lain, kalau sudah beriman, sudah memeluk agama tersebut, terjamin masuk surga. Tetapi di Islam beda. Di Islam ada tiga hal yang bisa memasukkan seseorang ke surga. Tiga hal ini juga bisa menjauhi dia dari surga. Dan tiga hal tersebut harus terpenuhi dulu. Ini syabab sesuai Al-Quran, sesuai hadith sahih. Ini bukan pendapat Al-Fakir sendiri. Kita ini manusia, tidak tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Di Al-Quran ada penjelasan tentang amalan orang yang ahli surga dan amalan orang yang ahli neraka. Hal atau syarat pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hal atau syarat yang kedua, amalan, beramal salih, akhlaknya baik, dan seterusnya. Hal atau syarat yang ketiga adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga-tiganya harus ada syabab. Hal pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya ini pilihan kita sendiri syabab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Katakanlah kebenaran ini datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Hal yang kedua yaitu amalan, ini juga pilihan kita. Kita bisa beramal baik kalau kita mau dan niat. Dan hal yang ketiga adalah rahmat Allah, karunia Allah. Jadi menurut ulama syabab, tiga hal tersebut harus dipenuhi dan akan dipertimbangkan di hari kiamat. Dan berdasarkan tiga hal tersebut, manusia akan masuk surga atau masuk neraka. Sekarang pertanyaannya, apa nasib orang kafir yang tidak pernah tahu tentang Islam? Hal atau syarat pertama, dia tidak penuhi, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia tidak suka rela kafir, dia tidak suka rela tidak penuhi syarat tersebut. Dia memang tidak pernah tahu tentang Islam. Bagaimana nasibnya? Taib syabab, tentara kafirin pernah menyirangi tentara Islam. Dan Alhamdulillah setelah muslimin perang, banyak tahanan perang dari tentara musyrikin. Jadi tiba-tiba ada seorang perempuan yang masuk tempat atau ruangan tahanan perang itu. Dia gelisah khawatir takut mencari anaknya di antara tahanan perang. Setelah dia ketemu anaknya, dia ambil anaknya, peluk anaknya dan lebih merasa tenang sekarang. Jadi Rasulullah ingin mengajarkan sahabat sesuatu. Rasulullah bertanya kepada mereka, Menurut kalian, ibu ini tidak melemparkan anaknya ke dalam api? Jadi sahabat menjawab, Demi Allah, dia tidak akan melemparkan anaknya ke dalam api. Tadi kan dia khawatir dan gelisah tidak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api. Jadi Rasulullah lanjut dan bersabda, Sungguh Allah lebih sayang kepada hampanya, melebihi rasa kasih sayang perempuan ini terhadap anaknya. Jadi ya syabab, yang pasti insya Allah, Allah sayang sama hampanya. Allah sayang sama cipta annya. Masya Allah, jadi tenang syabab, Allah tidak mungkin menzalimi cipta annya. Allah tidak mungkin menzalimi hampanya. Ya ibadih, Dan aku pun menjadikan ke zaliman itu di antara kalian sesuatu yang haram. Maka jangan saling menzalimi. Jadi seorang muslim yang keimanannya kuat tidak mungkin khawatirkan orang lain yang tidak pernah tahu tentang islam, Karena dia tidak mungkin di zalimi. Walau pun itu, Walau pun kita sebagai orang muslim, Tidak perlu khawatir, Karena Allah tidak mungkin menzalimi mereka. Walau pun ini, Insya Allah, Al-Fakir tetap akan menjawab persoalan kajian ini, Bagaimana nasib seorang muslim yang tidak pernah tahu tentang islam. Taib syabab, Orang kafir itu ada tiga macam. Ada beberapa ulama yang membagikannya empat macam, Tetapi kita pakai yang tiga. Jenis pertama, Orang kafir yang sudah tahu tentang islam, Sudah dapat rasul, Sudah dikasih kesempatan untuk belajar islam, Sudah dikasih kesempatan untuk bertanya-tanya tentang islam, Sudah diajarkan tentang islam, Terus dia sengaja kafir, Sengaja tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jenis yang kedua, Orang kafir yang mungkin pernah tahu tentang islam, Tetapi dia dapat gambaran yang buruk, Atau gambaran yang salah tentang islam. Dia tidak diajarkan islam yang benar, Dia tidak benar-benar belajar islam. Dia hanya tahu informasi tentang islam, Dari media barat, Yang mungkin diantaranya ada beberapa musuh islam. Dia hanya tahunya islam itu teror, Merendahkan perempuan, Dan banyak syubhat lain yang kita semua ketahui. Jenis ketiga, Orang yang benar-benar tidak pernah tahu tentang islam, Dia primitif, Dia tinggal di pulau yang benar-benar terpensil. Dia tidak tahu apapun tentang teknologi, Dia tidak tahu kalau ada agama yang namanya islam, Dia tidak pernah dengar kata muslim, Dia tidak pernah dengar Al-Quran. Jadi syabab, Hafal tiga jenis ini, Kalau perlu, Ulangi kajiannya lagi, Bagian tiga jenis ini, Karena kita akan membahasnya sekarang. Jenis yang pertama itu, Yang sengaja kafir, Setelah diajarkan tentang islam, Setelah dikasih tahu tentang islam, Ini kita semua tahu nasibnya, Dan ini tidak perlu dibahas sekarang, Karena ini bukan pembahasan kita. Masalahnya, Di jenis yang kedua, Dan jenis yang ketiga syabab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tetapi kami tidak akan menyiqsa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi ada pernyataan yang jelas disini syabab, Allah tidak akan menyiqsa suatu kaum yang belum pernah dikirim seorang rasul. Jadi syarat iqamatul hujjah itu adanya rasul, Adanya kesempatan untuk beriman, Adanya kesempatan untuk belajar, Adanya kesempatan untuk belajar agama yang haq, Agama yang benar. Jadi mereka yang belum dikirim seorang rasul, Mereka yang belum dikasih kesempatan untuk beriman, Itu kondisinya berbeda. Sesuai ayat yang al-faqir sebutkan, Mereka harus dikirim seorang rasul dulu. Jadi syabab dalam masalah tersebut, Ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Orang yang dari jenis kedua dan jenis ketiga itu, Orang yang mungkin dapat gambaran yang tidak benar tentang islam, Atau orang yang mungkin tidak pernah tahu tentang islam, Tidak pernah dikasih kesempatan untuk beriman, Mereka akan termasuk golongan ahlul fatrah, Dan mereka akan langsung masuk surga di hari kiamat. Terus pendapat kedua, Dan ini yang al-faqir fuli lebih memilihnya, Dan ini pendapat syaykh-syaykh fuli, Dan ini yang ana pilih setelah baca-baca. Mereka kan belum dikirim rasul di dunia, Mereka tidak dikasih kesempatan di dunia, Mereka akan dikasih kesempatan yang sama di hari akhirat insya Allah. Mereka akan diuji di akhirat, Mereka akan dapat kesempatan di akhirat, Yang mereka tidak dapat di dunia. Mereka akan dikirim seorang rasul di akhirat, Mereka akan diuji, Mereka patuh, Nggak terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika mereka patuh, Maka mereka insya Allah dari ahli surga. Jika mereka tidak patuh, Maka ya'ani na'udhu billah. Golongan ini, Kelompok ini akan diuji, Apakah golongan ini masih sesuai fitrahnya atau tidak? Soalnya jelas syabab, Fitrah itu Islam. Fitrah Islam. Dan sebenarnya banyak orang zaman dahulu, Banyak suku yang sudah buat kesimpulan sendiri, Bahwa Allah Maha Isa, Allah yang menciptakan segalanya. Allah Maha Kuasa, Tanpa adanya rasul, Tanpa dikirim rasul. Fitrah adalah tauhid. Fitrah adalah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Maa min mawluudin illa wa yuladu ala al-fitrah. Fahabawaahu yuhawudanihi, Aaw yunasranihi, Aaw yumajjisanihi. Tidak ada yang di lahirkan, Kedish wali di atas fitrah. Terus, kedua orang tuanya, Menjadi kanya yahudi, Atau nasrani, Atau majusih. Jadi sebenarnya, Satiabai itu, Kalau di biarkan tanpa pengaruh orang lain, Pasti dia bakal buadka simpulan suatu hari, Bahwa yang menciptakan bumi ini, Adalah tuhan yang maha Isa, Yang wahid, Yang ahad, Yang somad. Seperti suku Dongga di Asiaopia, Ceritanya sangat menarik. Mereka sampai tahun 1956, Kalau tidak salah, Mereka benar-benar, Tidak ada hubungan dengan orang lain, Di luar sukunya. Mereka tidak mengenal kehidupan modern, Sampai tahun 1956 ini. Mereka benar-benar, Tidak tahu kalau ada yang namanya, Hape, kamera, pesawat, Mereka tahunya hutan saja. Ketika mereka mulai berinteraksi dengan dunia luar, Ternyata mereka punya agama. Agama mereka itu, Mereka karang sendiri, Mereka buat kesimpulannya sendiri, Tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Mereka menyembah Tuhan, Yang menurut mereka namanya tabla. Dalam bahasanya, Artinya yang di langit. Bagaimana mereka mendeskripsikan Tuhannya, Ayo kita lihat penjelasan mereka. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia tempat meminta segala sesuatu yang kami mau. Dia yang mampu kasih kita minuman. Dia yang mampu kasih kita makanan. Dia yang menghidupkan kami. Dia yang mematikan kami. Dia tidak punya anak dan tidak menikah. Di dunia ini, Tidak ada yang setara sama dia. Ya Allah, Akidahnya mirip sekali dengan Islam. Mereka mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut, Tanpa adanya pengaruh apapun dari luar. Inilah fitrah manusia syabab. Masya Allah, Luar biasa agama Islam. Jadi syabab, Tidak perlu khawatirkan nasib orang kafir, Yang tidak pernah tahu tentang Islam, Karena tidak mungkin Allah menzaliminya. Allah Maha Adil. Dia, Kalau belum dikasih kesempatan di dunia, Pasti akan dikasih kesempatan di akhirat. Dia akan diuji. Apakah dia masih sesuai fitrahnya? Apakah dia patuh terhadap perintah Tuhan? Yang menciptakan langit dan bumi? Masya Allah, La ilaha illallah. Sebenarnya yang perlu dikhawatirkan nasibnya itu, Ana sendiri dan antum sendiri syabab, Kita masuk surga atau tidak. Karena kita sudah dikasih kesempatan. Kita sudah mengenal Allah Rasulnya, Risalahnya, Sudah mengenal Al-Quran. Tetapi sayangnya, Masih banyak di antara kita, Yang tidak menghargai kesempatan tersebut. Masih lalai salat. Masih bosan dengar ceramah dan menuntut ilmu. Masih pelit bersedekah atau berinfak. Kita ini umat Muhammad, Umat Rasulullah, Sudah dapat kesempatan di dunia. Maka di akhirat, Apa alasan kita? Kita sudah ikamatul hujah. Yang perlu dikhawatirkan nasibnya itu, Kita sendiri syabab. Kita ini masuk surga atau tidak. Semoga semua syabab, Yang dengar kajian ini, Bisa istiqamah insya Allah. Istiqamah salat, Istiqamah menuntut ilmu, Istiqamah bersedekah, Istiqamah mengikuti sunnah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Semoga anda dan semua syabab, Yang mendengar kajian ini, Bisa dikasih rezeki sahabat, Yang membawa kita ke jalan yang benar, Bukan jalan yang menyempang. Soalnya sahabat itu, Perannya sangat penting dalam proses hijrah. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga kajian hari ini, Bermanfaat syabab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax